hai 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 tapi jujur ya gue tuh seneng banget bisa tampil di acara e-commerce dan promaini teman-teman ini menurut gue adalah acara teknologi terbaik di Indonesia teman-teman ya itu namanya menjilat teman-teman ya ya saya memang komika spesialis menjilat ya teknik saya itu tipis-tipis ada brand masuk ya kerjaan saya seperti itu jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti banyakan brand daripada punchline ya Oke jadi kenalan dulu kali ya nama gue Rito Tri Haji dan gue dulu tuh pernah kerja sebagai HRD bang gue pernah kerja sebagai HRD divisi rekrutmen dan selama kerja itu ya gue tuh jadi sadar kalau ternyata memang ada calon pekerja yang nggak layak dapat kerja ini orang emang nggak layak dapat kerja gitu nih di CV kan itu ada fotonya foto itu fungsinya biar gue tahu nih orang yang gimana masalahnya dulu pernah ada orang ngirim CV ke gua fotonya ramean Hai demi Allah aneh banget fotonya empat orang cowok kayak gini semua nih ya Allah gua kan jadi lebih bingung ini orangnya yang mana Iya kan dan orang-orang kayak gini nggak mungkin gua panggil interview dong Iya kan takutnya kalau gua panggil interview yang nyaut pat paten nih Iya kan gua tanya eh kamu besok bisa interview nggak Oh bisa kok kami eh kok kami anjing kamu kamu bukan kami orang juga sering bilang akhirnya mah kerjanya interview orang doang eh gua kasih tahu HRD itu kerjanya banyak teman-teman banyak banget nganggur nih 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 kerjaan gua tuh kalau nggak interview orang interview kerja tempat lain itu kerjaan gua tuh makanya akan ada media namanya HRD Bacot itu kan Bacot karena kurang kerjaan iya lo lihat sosmednya deh kalau nggak ghibah Bacot fix kurang kerjaan iya kan nggak ada nggak ada namanya CEO Bacot karena CEO sibuk paling kalau ada CEO Bacot ya John LBF teman-teman itu CEO Bacot tuh dan selama gua jadi HRD itu ya gue tuh sadar kalau HRD ini mungkin ada yang pas 7 ya tapi ini gue pribadi HRD itu adalah posisi paling enggak berguna di perusahaan HRD itu posisi paling useless karena HRD itu enggak nyumbang keuntungan secara langsung ke perusahaan ibarat sepak bola ya tim sales itu adalah striker ya dia nyumbang keuntungan dia nyata keuntungan finance itu adalah back dia yang mempertahankan keuntungan nah HRD itu orang di pinggir lapangan yang kayak gini-gini nih eh terus marah-marah kayak eh kok gitu nah itu HRD useless kerjanya cuma oh ada yang sakit keluar 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 ada yang masuk oh masuk 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 itu dan selama gua jadi HRD ya gua tuh ngerasain banyak banget hal yang yang suka mengganggu gua gitu terutama ini town hall nih gua tuh trauma town hall temen-temen karena kalau gua denger kata town hall tuh di otakku cuma kayak PHK PHK iya lay off lay off take winter take winter ah capek gua dengernya anjing karena terakhir kali gua tampil stand up di town hall itu perusahaan bangkrut serius jadi gua ngehibur gua pernah tampil stand up di depan orang-orang yang di PHK iya jadi gua hibur itu adalah karyawan-karyawan lemes yang matanya kosong semua gini oh gua lupa bilang itu perusahaan gua sendiri temen-temen ya gua kerja disitu gua kerja disitu gua sebagai HRD disitu dan ada orang yang nanya ke gua Tok kok lu mau ambil job kayak gitu Tok gua kasih tau alesannya kenapa karena bos gua nih apa ya bisa dibilang anjing lah bos gua nih dia merahasiakan PHK itu ke semua karyawannya termasuk gua jadi suatu hari dia manggil gua ke kantornya gitu kan Tok sini dah gua masuk kantornya set si bos gua lagi duduk laptopnya ditutup nggak kerja namanya juga Sio kan nah tutup gitu terus dia bilang Tok Bapak denger-dengar kamu standing komedian ya bukan Pak saya stand upers Pak nah yaudah sama aja lah itu kamu besok ngisi di acara kantor ya terus gua tanya dong acara apa tuh Pak ah biasa lah farewell party cabut habis itu dia gua yain dong karena di otak gua farewell party itu yang resign satu orang ya bukan satu lantai ya dan kantor gua cuma satu lantai ya jadi yang kesal sama gua tuh bukan cuma perorangan tapi perseroan nih udah iya lu pernah nggak lagi kerja gitu rasanya hampir dipukulin satu holding pernah nggak loh ih itu menurut gua satu-satunya kesilakan kerja yang nggak di cover BPJS teman-teman hampir dipukulin gua gua baru tahu itu acara PHK setelah gua sampai di sana gua lagi di backstage gitu tiba-tiba di backstage gua denger ada orang nangis bingung dong gua nih sehingga gua di rundown nggak ada acara ISQ nih nggak ada Ari Ginanjar kenapa lo pada nangis gua keluar dan pas gua keluar gua melihat penampakan yang aduh itu sedih banget teman-teman semua orang nangis ada yang sampai kayak uh nangis gini ada yang megangin kepala ada yang megangin perut kok ini kayaknya emang belum minum proma nih kayak ya kayak begahin perut gitu aduh omeka pencilat begahin perut nah disitu CEO gua ngasih surat pesangun semua dikasih tuh nih kamu kamu maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya dan dia mulai nangis dia mulai nangis gitu maaf ya saya terpaksa harus melakukan ini dan kita sebagai perusahaan juga tidak mau ini terjadi sebagai permintaan maaf dari kami kita panggil stand up komedian Duto Triaci gue udah belakang kayak ah anjing ini mah lo yang mencet gue ini pukulin maksud enak banget kerja lo sialan gue laporin di komur juga nih anjing akhirnya udah gue naik kesitu gue mencoba menghibur orang dan akhirnya gue juga kena lay-off cuman ya gak apa-apa gitu gue sekarang udah tujuh bulan full time di stand up temen-temen ya orang tuh sering nanya tolong gak mau kerja kantoran lagi terus gue jawab ah enggak gue pengen merintis karir di stand up iya gimana alesan gue tolol kan tolol lah aku aja tolol itu itu alesan yang tolol gitu karena ya ada orang yang bilang ke gue gini toh lu bodoh banget dah berhenti kerja demi stand up terus gue cuma kayak mental karyawan masih terjebak disitu gue kasih tau ya gue tuh udah ngitungin semuanya gue udah nabung duit supaya gue bisa bertahan di stand up ini jadi gue gak bodoh temen-temen gue lebih ke ceroboh iya karena bulan ini tabungan gue habis ya dan itulah bedanya bodoh dan ceroboh bodoh itu lo gak bisa mikir sedangkan ceroboh itu bodoh tapi semangat nah ini nih gue bodoh tapi wah cari duit cari duit dan kayak gue masih suka kasihan gitu ngeliat orang-orang yang kerja gitu di kantor kayak weekday masih disuruh kerja weekend dipaksa kerja mending kayak gue weekday sampai weekend nyari kerja iya kan jadi tolong nih HRDR di sini mohon maaf tadi saya kata-katain tapi saya butuh kerja loh sekarang ya sekian dari gue Rito Triaji teman-teman thank you selanjutnya selamat menikmati